Sehari menjelang peringatan 70 tahun deklarasi HAM universal, ratusan pengikut spiritual Falun Tafa di Bali mengadakan Pawai Akbar di sepanjang jalan di lapangan Bajer, Sandi, Renon, dan Pasar, Bali. Guna menyerukan agar dihentikannya, penganiayaan yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok atau PKT terhadap Falun Tafa atau yang disebut juga Falun Kung. 70 tahun yang lalu, hari HAM ini dideklarasikan oleh PBB, namun demikian sampai saat ini di Tiongkok masih terjadi penindasan terhadap orang-orang yang berlatih sejati baik sabar ini. Bahkan hak hidup mereka pun tidak didapatkan di sana. Menurut situs Minghui, akhir-akhir ini, otoritas dari Partai Komunis Tiongkok telah menangkapi ratusan praktisi Falun Tafa di beberapa distrik di Tiongkok. Pada 9 November 2018, 119 praktisi Falun Kung ditangkap di dua kota provinsi Heilongjiang dalam satu hari. Penculikan itu adalah konspirasi yang direncanakan sejak lama dari Departemen Keamanan Publik dan Hukum Provinsi Heilongjiang. Setidaknya, 34 praktisi Falun Kung secara ilegal dijatuhi hukuman di daratan Tiongkok pada bulan Oktober 2018. Dan setidaknya, 608 praktisi Falun Kung diculik pada bulan Mei 2018. Jadi bentuk-bentuk penindasan yang mereka lakukan di sana termasuk pemenjaraan, termasuk intimidasi, mereka tidak diperkenankan untuk berlatih sendiri. Kemudian mereka bahkan dipenjara-dipenjara. Apa yang terjadi pada mereka yang berada di penjara, bahkan organ tubuh mereka diperjual belikan. Organ tubuh mereka dijadikan sebagai sumber organ untuk transplantasi ilegal di Tiongkok. Tidak hanya menindas rakyat yang tidak berdosa di Tiongkok, Komunis Tiongkok juga mengembangkan pengaruhnya ke luar negeri. Melalui kedutaan, melalui konsulatnya juga mengintimidasi, memberikan informasi bohong terhadap pemerintah setepat. Termasuk pejabat-pejabat kita yang ada di Indonesia juga diberikan informasi yang menyesatkan oleh Partai Komunis Tiongkok. Menurut Wayan Manoh, Falun Tafa pertama kali dipublikasikan pada tahun 1992. Karena perkembangannya yang amat pesat, pada bulan Juli 1999, mantan diktator Tiongkok, Jiang Cemin, secara langsung memerintahkan penganiayaan dan pemusnahan Falun Tafa dalam kurun waktu tiga bulan. Dalam memperingati hari hapsi dunia yang ke-70 tahun ini, para pengikut spiritual ini di Bali berusaha menyampaikan kemasyarakat luas tentang fakta yang terjadi dan menimpa sesama praktisinya di Tiongkok. Dengan harapan agar segera dihentikannya penganiayaan yang tidak manusiawi dan tidak bermoral tersebut. NTD News melaporkan dari Bali.